Kenapa komininya jazz sih? Sebenernya kalo aku tuh pertama kali tuh ayah lagi bawa mobil. Terus aku dengerin playlist lagunya ayah. Terus ada lagunya Billie Holiday yang All Of Me. Terus aku tanya ayah ini genre lagu apa sih? Terus kata ayah itu genre jazz. Dan sejak hari itu aku tuh mulai nge-research tentang lagu-lagu jazz. Terus ternyata aku lebih suka dan sekarang yang mulai mengenal lebih banyak. Kalo di kampung juga? Hah? Sade? Kalo aku waktu itu pas lagi ke rumah Opa. Dia lagi dengerin lagunya The Beatles. Terus menurut aku lagunya enak-enak ya. Terus abis itu pas aku research tentang The Beatles. Aku nemuin lagu-lagunya Frank Sinatra. Dan ternyata lagunya lebih enak lagi. Oke. Ini apa kakak? Kakak Ade? Iya kakak Ade. Kamu umur berapa? Aku empat belas tahun. Oh Sade? Sepuluh. Sepuluh tahun oke. Terus ngapain kok bisa tiba-tiba main musik tapi buat jarang dana? Jadinya tuh dari dulu ayah sama bunda di rumah tuh selalu ngajarin kita. Kalo berbagi eh berbuat baik itu mudah. Terus pas ayah sama bunda dulu tuh bikin film namanya Cita-Cita Aku Setinggi Tanah. Nah 100% itu didonasin ke Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Nah jadinya dari situ kita ngerti kalo anak-anak kanker tuh beneran butuh. Butuh bantuan. Butuh bantuan. Jadinya kita bantuin. Kenapa nggak gitu ya? Kenapa? Kapan lagi konser buat galang dana ini? Sebenernya sekarang kita lagi proses membuat album. Sebenernya udah selesai sih tinggal dirilis setelah lebaran. Jadinya nanti kita abis merilis album kita donasiin hasil album kita ke pendidikan anak Indonesia. Semuanya? Belum tau. Oke oke. Tapi pintar niatnya baik ya. Tapi intinya tujuannya adalah ngebantu orang ya. Ya contohnya musik ya. Ada jazz ya. Kalo gitu coba kalian siap-siap lagi disana untuk perform. Main lagi. Main lagi ya. Kirain lagi. Terakhir sayang silahkan. 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 Oke saya akan tutup acaranya. Tadi kita udah melihat beberapa anak kecil yang membutuhkan bantuan sekali ya. Karena memang ya terkena sebuah penyakit yang memang sangat amat langka dan jarang. Dan kita minta juga untuk pemisah Hitam Putni untuk menolong. Ya. Bantu mereka. Dan bentuk apapun. Doa, sumbangan, donasi dan sebagainya. Seperti yang mau bisa dilakukan. Ya bilang kan ternyata gampang untuk membantu orang itu gampang. Ya betul. Dan pasti untuk membantu orang itu tidak perlu mengharapkan ucapan terima kasih. Ya. Dan kita bisa bantu orang siapapun. If someone is in need, let them a helping hand. Do not wait for thank you. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.